Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada hari ini kita kembali berjumpa secara virtual mengikuti perkuliahan di mata kuliah ekonometrika lanjutan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini. Meskipun pertemuan kita secara daring, saya berharap Anda tetap menyimak penjelasan matrikula kita melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari model analisis data time series, yaitu model error correction model dan ARDL. Nah, kalau kita mempelajari atau kita kembali pada matrik kita sebelumnya, model HCM dan ARDL ini adalah sebuah model yang kita bangun didasari pada landasan teori yang jelas. Atau membangun model yang kita pakai dalam analisis haruslah ada dasar teori yang memuatkan hubungan antar variable. Lalu pertanyaan ini, apakah selalu ada hubungan landasan teori yang menggambarkan hubungan antar variable? Tidak selamanya. Ada kelahan-nya hubungan antar variable ini secara dinamika data memiliki ketergantungan antar satu variable, namun tidak didukung oleh landasan teori yang memperkuat hubungan antar variable tersebut. Lalu, bagaimana cara menjelaskan model yang seperti itu? Inilah model yang akan kita pelajari hari ini, yaitu model vector auto regression atau disebut juga dengan model VAR, yang menjadi sebuah alternatif dalam menggambarkan hubungan antar variable yang tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki landasan teori. Lalu, bagaimana penjelasan model VAR ini? Silahkan Anda simak penjelasannya melalui video ini. Saudara, model analisis yang kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya adalah model analisis yang kita bangun didasarkan pada landasan teori yang jelas, atau kita sebut juga dengan model analisis struktural. Sehingga, model struktural atau persamaan struktural ini kita sebut atau dapat dilifisikan, merupakan model di mana dalam hubungan antar variable ini, keterkaitannya dibangun berdasarkan pada landasan teori ekonomi. Misalkan, ketika kita melakukan penelitian pengaruh harga terhadap permintaan suatu produk, bahwa ini merupakan sebuah model yang didasari pada teori permintaan, yaitu ketika harga suatu barang naik, maka permintaan turun, dan sebaliknya dengan asumsi Citrix Paribus. Atau misalnya kita membangun sebuah model analisis melihat pengaruh suku bunga terhadap investasi, Nah, model yang kita bangun ini tentu didasari pada teori investasi, bahwa naik turunnya investasi yang dilakukan oleh para investor, ini sebagai respon atas tinggi rendahnya tingkat suku bunga yang berlaku. Sama juga halnya dengan analisis bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi, yaitu didasari pada teori konsumsi, bahwa tinggi rendahnya tingkat konsumsi suatu masyarakat, ini sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperolehnya. Nah, pertanyaannya, apakah semua fenomena ekonomi yang ada, ini dijelaskan atau mampu dijelaskan oleh teori ekonomi? Tentu jawabannya adalah tidak. Tidak semua fenomena ekonomi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori. Misalkan, perubahan pada pendapatan pemerintah atau government revenue bisa menjelaskan perubahan pada pendapatan nasional atau PDB atau GDP. Artinya bahwa hubungan antar variable ini secara data bisa memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Tetapi hubungan antar variable ini tidak mampu dijelaskan oleh teori ekonomi yang ada. Nah, oleh karena itu, maka fenomena-fenomena ekonomi yang seperti ini yang tidak mampu dijelaskan oleh pendekatan teori, maka kita menggunakan alternatif untuk menganalisisnya dengan menggunakan model vektor auto-regression. Sehingga, penggunaan model VAR ini adalah sebuah model di mana kita membangun model analisis dengan memenumumkan penggunaan teori atau pendekatan teori yang adalah menjelaskan hubungan antar variable. Yaitu, kita menjelaskan sebuah fenomena ekonomi secara real tanpa ada landasan teori yang mampu menjelaskan fenomena tersebut. Nah, berbicara tentang model VAR, model VAR ini akhirnya kemudian bisa dikelompokkan sebagai model non-struktural atau model yang tidak teoritis. Nah, model VAR ini kalau misalnya kita melihat karakteristiknya yang pertama bahwa di dalam model yang kita bangun kita tidak membedakan antar variable exogen dan variable endogen seperti model kausalitas yang kita pelajari sebelumnya atau model semotan yang kita pelajari sebelumnya. Yaitu, kita harus memberi sebuah penjelasan apakah variable ini endogen atau exogen. Tetapi, dalam model VAR, variable yang kita masukkan dalam model semuanya adalah kita asumsikan merupakan variable endogen. Tidak ada variable yang bersifat exogen. Karakteristik yang kedua yang menggambarkan model VAR ini adalah bahwa dalam menganalisis model VAR, kita akan membutuhkan sejumlah kelambanan variable. tujuannya adalah untuk menangkap perubahan-perubahan yang terjadi pada model VAR yang kita analisis. Nah, kemudian di dalam model VAR ini kita anggap adalah merupakan sebuah model analisis yang bersifat linear. Sehingga dalam mengestimasi model VAR ini, kita bisa mengestimasi dengan menggunakan metode ordinary lay square. Nah, inilah karakteristik dari model VAR yang akan kita analisis dalam materi atau dalam pembelajaran kita pada hari ini. Saudara, karena model VAR yang kita pelajari pada hari ini adalah merupakan model yang tidak dilandasi pada teori ekonomi, maka berbicara tentang model VAR. Semua variable yang kita masukkan dalam model adalah merupakan variable yang saling interdependensi. Artinya bahwa semua variable ini saling mempengaruhi. Katakan misalnya ada tiga variable yang kita masukkan, yang kita gunakan dalam sistem VAR yang kita bangun, maka antar variable 1 dengan variable 2 saling mempengaruhi. Demikian juga dengan variable 3. Jadi, X atau misalnya variable 1 mempengaruhi variable 2, variable 2 juga mempengaruhi variable 1. Variable 1 mempengaruhi variable 3, variable 3 mempengaruhi variable 1 dan sebaliknya. Atau di antar variable ekonomi yang kita masukkan dalam model, model VAR itu bersifat saling interdependensi. Nah, kemudian dalam model VAR ini, semua variable yang kita masukkan itu adalah dianggap variable yang endogen. Artinya nilainya ditutupkan dalam model. Atau dengan bahasa lain bahwa dalam model VAR tidak ada variable yang bersifat exogen. Jadi, semua variable yang kita gunakan adalah bersifat endogen. Lalu, di dalam model VAR ini kita katakan dia adalah merupakan model autoregresif. Karena ketanjangan dari VAR tadilah faktor autoregresif. Kata atau sifat autoregresif ini digambarkan oleh penggunaan variable bebas dalam model. Jadi, kalau misalnya di sebelah kiri adalah menunjukkan variable terikatnya. Sebelah kanan menunjukkan variable bebasnya. Maka variable bebas ini adalah merupakan nilai dari kelambanan variable terikatnya. Jadi, menjadi faktor atau variable yang mempengaruhi variable dependennya adalah merupakan variable kelambanan dari variable dependen itu sendiri. Kemudian, kata faktor dalam model VAR ini artinya menunjukkan suatu nilai yang menggambarkan penggunaan dua atau lebih variable dalam model. Sehingga ketika kita menyusun dia dalam bentuk matriks, maka kita akan mendapatkan sebuah faktor yang menggambarkan penggunaan dari beberapa variable atau dua atau lebih dalam model VAR itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat model umum dari VAR, kalau misalnya kita menggunakan sebanyak n variable, maka kita bisa lihat persamaannya kurang lebih seperti persamaan satu, dua, dan persamaan tiga. Jadi, dalam persamaan satu ini adalah menunjukkan bahwa yaitu dependennya merupakan variable Y pertama, kemudian menjadi variable bebasnya adalah kelambanan dari Y pertama ini, kemudian kelambanan dari variable lain, variable 2, dan kelambanan variable sampai variable selanjutnya. Katakan misalnya sampai N variable yang kita gunakan dalam model. Nah, itu persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah berarti bahwa variable 2, yaitu dipengaruhi oleh kelambanan dari variable pertama sebelumnya, kemudian kelambanan variable 2 juga, serta kelambanan variable yang lain yang kita masukkan dalam model ALGA, kemudian sampai pada variable penentu dari variable N yang kita masukkan ke dalam model kalau misalnya sebanyak N variable yang kita gunakan. yaitu bahwa variable N ini dipengaruhi oleh kelambanan dari variable 1 sebelumnya, variable 2 sebelumnya, serta kelambanan dari variable N itu sendiri. Nah, jadi inilah model yang kita harus desain dalam model Vector Auto Regression. Sudara, dalam penggunaan model Vector Auto Regression ini, ada suatu mekanisme atau prosedur yang harus kita pahami dalam membentuk model VAR itu sendiri, yaitu skemanya kurang lagi digambarkan oleh bagian sebagai berikut. Bahwa, karena data yang kita pakai adalah data time series, untuk penggunaannya dalam analisis secara teknis, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji stasionalitas data. Apakah data itu stasional sifatnya atau tidak stasional? Nah, penentuan atau hasil dari pengujian stasionalitas ini nanti, adalah suatu, atau nanti menjadi suatu tolok ukur untuk menentukan model VAR yang akan kita pakai. Apakah adalah merupakan VAR bentuk level, atau merupakan faktor error correction model? Nah, jadi kalau kita membangun sebuah model VAR, maka langkah pertama haruslah melakukan uji stasionalitas data. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, boleh menggunakan mengujinya dengan menggunakan uji korelegram, boleh juga menggunakan uji dikivalet atau apmetik dikivalet, serta menggunakan uji bilis berong. Nah, jadi silahkan nanti kita uji secara teknis untuk menentukan apakah data yang kita analisis bersifat stasional atau tidak. Nah, kalau misalnya dia bersifat stasional, maka kita akan membentuk sebuah model VAR yang namanya adalah VAR bentuk level, karena data yang kita pakai adalah data yang stasional, stasional pada level. Nah, apabila dia tidak stasional, maka ketika dia tidak stasional, maka kita akan mencari nilai stasionalitasnya itu pada diferensi keberapa. Misalnya kita diferensikan sampai diferensi tertentu, apakah diferensi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika dia stasional pada tingkat diferensi tertentu, maka kita akan melakukan pengujian pointegrasi. Ya, tetapi kalau misalnya dia sudah stasional tidak perlu kita lakukan uji pointegrasi. Lalu, di dalam pengujian pointegrasi ini, apabila ada pointegrasi antar variable yang kita gunakan dalam model, maka model yang harus kita bangun disebut dengan Vector Error Correction Model. Nah, tetapi apabila tidak ada atau tidak terdapat hubungan pointegrasi dalam variable yang kita akan analisis berdasarkan hasil uji pointegrasi, maka model VAR yang kita bangun disebut dengan VAR bentuk diferensi. Diferensi berapa bergantung kepada uji stasionalitas data yang kita gunakan. Apakah diferensi stasional pada diferensi 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Nah, jadi inilah prosedur atau mekanisme yang harus kita lalui dalam membangun model VAR, yaitu analisis data, model analisis yang tidak dibesarkan pada dasar teoritis. Berdasarkan penjelasan mekanisme atau prosedur dalam pembentukan model VAR yang saya jelaskan sebelumnya, maka ketika kita melihat hasil atau melihat hasil pengujian stasionalitas data tadi, kita ketahui bahwa ada beberapa bentuk model VAR yang bisa kita bangun. Yaitu pertama tadi adalah kalau datanya stasional pada level, maka model VAR yang kita bangun adalah model VAR pada level. Sehingga jenis model VAR yang akan kita perkenalkan dalam materi pembelajaran kita hari ini kita bagi dua. Yang pertama adalah unrestricted VAR, yaitu model VAR yang mana data time series-nya ini kita anggap, atau berdasarkan HCI uji stasionalitasnya tadi, datanya bersifat stasional pada level. Jadi, data time series yang hasil uji stasionalitasnya adalah stasional pada level, maka model VAR yang kita bangun disebut dengan unrestricted VAR. Nah, berarti bahwa ada restricted VAR-nya, yaitu disebut dengan vector error correction model, yaitu adalah sebuah model VAR yang kita bangun apabila data time series yang kita gunakan berdasarkan hasil uji stasionalitasnya, tidak stasional pada level, namun stasional pada diferensi tertentu, dan memiliki hubungan kointegrasi. Nah, kemudian berbicara tentang hubungan kointegrasi dalam model VAR atau VACM, atau vector error correction model ini, terminologi adalah dikenal sebagai koreksi kesalahan, atau error correction. Jadi, berbicara tentang VAR yang memiliki kesalahan karena adanya data yang tidak stasional pada level, namun stasional pada diferensi tertentu, serta memiliki hubungan kointegrasi, itulah yang disebut dengan error correction. Sebagai sebuah model analisis, model VAR ini membutuhkan suatu spesifikasi tertentu dalam penerapannya ke depan, yaitu bahwa dalam melakukan atau penggunaan model VAR ini, kita harus melakukan pemilihan variable endogen yang akan kita masukkan, apakah sifatnya endogen atau tidak, karena di dalam model analisis menggunakan model VAR ini, semua variable dianggap bersifat endogen. Dan yang kedua adalah, kita ketahui tadi dalam model umum yang kita perkenalkan pada persamaan 1, 2, dan 3, yaitu semua variable bebasnya adalah merupakan kelambanan dari variable yang kita gunakan dalam model VAR, atau dalam sistem VAR. Oleh karena itu, maka pertanyaannya adalah, berapa panjang kelambanan yang akan kita gunakan. Berarti bahwa berbicara model VAR, selain dari pemilihan variable endogen yang kita gunakan, kita juga harus mampu melakukan spesifikasi dalam penentuan panjang kelambanan yang kita gunakan dalam mendesain model VAR. Lalu, model VAR ini juga disebut sebagai persamaan semultan, karena kita ketahui tadi ya, antar variable ini memiliki hubungan saling ketergantungan atau hubungan interdependensi. Nah, sebagai sebuah persamaan semultan, maka model VAR ini harus dilakukan identifikasi apakah model VAR ini bisa diestimasi atau tidak. Tentu berdasarkan pada hasil identifikasi yang kita lakukan. Nah, di dalam pengujian atau dalam melakukan identifikasi model VAR, akan ada tiga kesimpulan atau klasifikasi yang harus kita dapatkan melalui hasil uji identifikasi atau hasil identifikasi model yang kita lakukan. Yaitu pertama, bahwa model itu tidak teridentifikasi, yang kedua, model itu tepat teridentifikasi, dan yang ketiga, model itu terlalu teridentifikasi. Jadi, sebuah model VAR sama seperti model semultan sebelumnya, dapat diestimasi apabila model tersebut minimal dan tepat teridentifikasi. Pertanyaannya, bagaimana model VAR yang tidak teridentifikasi, tepat teridentifikasi, atau terlalu teridentifikasi? Jadi, penentuannya adalah berdasarkan pada jumlah informasi yang kita gunakan dengan parameter yang kita estimasi. Apabila jumlah informasi yang kita gunakan adalah kurang dari jumlah parameter yang kita estimasi, maka ini disebut sebuah model VAR yang tidak teridentifikasi. Tetapi, kalau misalnya jumlahnya sama, maka ini disebut dengan model VAR yang teridentifikasi. Nah, jadi, begini cara melakukan identifikasi model VAR sebagai sebuah persamaan semopan. Saudara, dari bagian prosedur pembentukan model VAR yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa penentuan apakah modelnya adalah VAR yang restriktif atau unrestriktif, ini disesarkan pada hasil uji stasionalitas data. Maka, pada bagian ini kita akan melihat beberapa alat uji stasionalitas data yang boleh kita gunakan dalam model atau dalam menguji data yang kita gunakan dalam model VAR, serta uji kointegrasinya. Nah, apa saja model atau uji yang kita boleh gunakan untuk menguji stasionalitas data, adalah time series yang kita pakai, yaitu ada tiga model atau tiga alat uji yang kita bisa gunakan, yaitu pertama adalah uji korelogram, yang kedua adalah uji upmentinib di keyfeller, atau ADF, dan uji phillips perot, atau uji PP. Nah, jadi, apa alat uji yang kita akan gunakan, ya, silahkan ditentukan sendiri. Kalau pada model ECM yang kita pelajari sebelumnya, yang sering kita pakai adalah uji ADF atau uji phillips perot. Kemudian, berapa panjang kelambanan yang akan kita gunakan dalam uji ADF dan uji PP, kita boleh menggunakan dua kriteria, ini yaitu kriteria AKK Information Criterion, atau kriteria dari Swazard Information Criterion, yaitu IC atau SEC. Nah, inilah menentukan panjang kelambanan pada pengujian ADF atau phillips perot dalam pengujian stasional gas data. Nah, kemudian kalau misalnya tadi di dalam bagan itu, dia tidak stasional, maka ada alat uji yang lain yang harus kita gunakan adalah uji kointegrasi. yaitu uji kointegrasi ini kita pakai apabila berdasarkan hasil uji stasionalitas data yang kita lakukan, ternyata data time series yang kita analisis tidak stasional pada level. Maka, untuk menguji kointegrasi antar variable, seperti yang kita pelajari pada model ECM sebelumnya, maka dalam pengujian ini kita menggunakan uji kointegrasi, yaitu uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Angel dan Granger. Oke, kemudian kalau misalnya, misalkan datanya adalah tidak terkointegrasi, maka kita akan menggunakan model var data level. Tetapi kalau dia memiliki kointegrasi, maka model yang kita akan gunakan dalam analisis kita adalah Vector Error Correction Model. Nah, jadi inilah kegunaan perlunya pengujian stasionalitas data dan kointegrasi antar variable yang kita analisis. Setelah model var yang kita bangun, kita sudah uji stasionalitas datanya dan uji kointegrasi. Atau setelah kita memilih model var yang tepat yang akan kita analisis, maka tahapan selanjutnya adalah mengestimasi model var. Nah, model var yang kita bangun seperti persamaan yang ada di persamaan 1, 2, dan 3 sebelumnya, bahwa ada kelambanan yang kita gunakan dalam model var. Yaitu bahwa variable di sebelah kiri adalah menunjukkan variable yang kita analisis, sedangkan variable di sebelah kanannya adalah variable dari kekelambanan variable yang ada di sebelah kiri. Nah, pertanyaannya adalah, berapa panjang kelambanan optimal yang akan kita gunakan dalam model var? Untuk menjawab ini, kita boleh menggunakan beberapa kriteria yang ada dalam analisis model var. Yang pertama, kriteria AIC seperti yang kita gunakan dalam uji ADF dan uji bilis peron sebelumnya, serta kriteria DRACC. Nah, yang terbarukan atau yang baru yang menjadi kriteria yang akan kita perkenalkan dalam penentuan kelambanan optimal dalam model var ini adalah kriteria HANAN-QUINN, kemudian kriteria DRACC-DRACC-RASIO, serta kriteria FINAL PREDICTION-ERROR. Nah, dalam penggunaannya nanti, boleh menggunakan salah satu kriteria, dan boleh juga menggunakan beberapa kriteria yang ada. Nah, apabila kita menggunakan hanya salah satu kriteria, katakan kriteria AIC atau SEC, atau kriteria HQ, atau artinya hanya salah satu dari semua kriteria yang ada, maka penentuan panjang kelambanan optimal dalam model var ini ditentukan berdasarkan pada nilai absolut kriteria yang paling kecil. Nah, jadi biasanya dengan menggunakan aplikasi seperti ABUSE, ya, kelambanan ini sudah ditentukan secara otomatis dalam aplikasi. Nah, tetapi kalau kita misalnya menggunakan beberapa kriteria, katakan kriteria AIC dan SEC, atau kriteria HANAN-QUINN kriteria dan AIC, maka cara penentuan panjang kelambanan optimal ini adalah didasari pada nilai penyesuaian R-square yang paling tinggi. Nah, jadi ini cara penentuan panjang kelambanan dalam model var ketika kita melakukan estimasi model vektor autoregresif. Setelah kita lakukan estimasi model, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis model var. Nah, dalam menganalisis model var ini, nanti ada beberapa bagian yang akan kita analisis dalam atau hasil estimasi model var itu sendiri. Nah, kalau kita melihat model var ini kan kita gunakan untuk menganalisis data time series, yaitu dinamika yang ada dalam data time series, yaitu sebuah model yang kita bangun untuk menganalisis data time series di mana fenomena antar variable ini tidak mampu dijelaskan oleh teori yang ada atau tidak didasari pada model yang kita bangun, tidak didasari pada landasan teori ekonomi. Kemudian, dalam menganalisis model var ini, beberapa hal yang harus kita perhatikan atau hal yang perlu kita pahami di sini adalah yang pertama, dalam peramalan hasil model var. Yang kedua, dalam impulse response, kemudian variance decomposition, lalu yang keempat adalah uji kausalitas. Nah, kalau dalam peramalan model var, ini biasanya kan kita melakukan pengamatan pergerakan data time series. Jadi, ketika kita menggunakan model var ini, hasil estimasi yang akan kita dapatkan, kita akan gunakan untuk meramal pergerakan data variable ini untuk waktu yang akan datang. Jadi, misalnya kita lakukan analisis dari 2000 sampai dengan 2018 untuk mengestimasi tahun 2019-2020 dan periode waktu yang akan datang. Nah, sehingga dalam peramalan model, hasil estimasi model var ini juga disebut dengan ekstrapolasi nilai saat ini dan di masa depan, untuk seluruh variable yang kita masukkan dalam model var didasari pada informasi yang kita gunakan atau berdasarkan informasi di masa lalu. Nah, inilah hal yang penting yang akan kita pahami dalam melakukan model atau analisis model vektor auto-regressive. Dalam analisis model regresi biasa, umumnya melihat pengaruh variable bebas, terhadap variable terikat, ini kita gunakan uji secara parsial menggunakan uji test to end. Nah, tetapi di dalam model var ini, kita akan sulit melakukan interpretasi secara individu, variable bebasnya. Karena variable bebas yang kita gunakan dalam model adalah variable trikat atau variable kelambanan dari variable trikat yang ada dalam model var. Jadi, kalau misalnya ada 3 model atau variable yang kita gunakan dalam model var ini, maka ada 3 model yang harus kita bangun. Jadi, apakah kemudian variable bebas yang menyebabkan pengaruhi variable terikat menggunakan uji T ini akan sulit kita lakukan untuk melakukan interpretasi pengaruh secara individu. Nah, sebagai alternatif dalam menganalisa model var ini atau dalam menginterprestasikannya adalah kita menggunakan impulse response. Lalu, apa itu impulse response? Inilah merupakan suatu metode untuk melacak response variable endogen karena adanya shock atau perubahan variable residual. Jadi, variable endogen yang kita masukkan atau kita gunakan dalam model var yang kita bangun adalah sebuah variable endogen yang mana nanti akan menjadi variable independennya adalah variable kelambanannya. Nah, ketika variable residual ini mengalami goncangan atau mengalami shock tentu akan mempengaruhi nilai variable endogen yang kita gunakan dalam model. Jadi, dengan menggunakan impulse response inilah kita bisa melacak response dari variable endogen yang terjadi atau pengaruh atau perubahan yang terjadi pada variable endogen yang kita gunakan dalam model. Nah, dengan analisis impulse response ini kemudian kita bisa melacak bagaimanakah shock atau goncangan yang terjadi untuk periode ke depan. Jadi, kalau misalnya hari ini ada sebuah goncangan atau shock yang terjadi maka impactnya untuk periode beberapa periode selanjutnya atau pada periode yang akan datang kita bisa analisis dengan menggunakan impulse response. sedangkan variance decomposition yang akan kita gunakan dalam model bar ini adalah kita pakai sebagai sebuah alat untuk menggambarkan relatifitas pentingnya suatu variable dalam sistem varian kita bahas karena adanya shock. Jadi, misalnya tadi ada variable 1, variable 2, variable 3 maka seberapa pentingkah variable 1 ini dalam sistem varian kita bangun secara relatif atau variable 2 ini seberapa pentingkah dia secara relatif dalam model varian kita bangun ini kita uji menggunakan variance decomposition atau dengan kata lain bahwa variance decomposition ini kita gunakan untuk memprediksi kontribusi prosentasi dari varian setiap variable yang ada dalam model var karena adanya perubahan pada variable tertentu. Jadi, misalnya ketika perubahan pada variable 1 akan mempengaruhi variable yang kedua. maka berapakah kontribusi prosentase varian yang terjadi sebagai akibat respon dari perubahan pada variable yang lainnya. Nah, ini kita bisa ukur menggunakan variance decomposition. Lalu, bagian yang terakhir dalam analisa model var yang harus kita pahami adalah melakukan uji kausalitas karena dalam model var yang kita bangun ini kita anggap tadi bahwa variable endogen yang kita masukkan sifatnya adalah saling interdependensi. Maka, seberapa besarkah hubungan kausalitas antar variable yang kita pakai? Yaitu, kita gunakan atau kita uji menggunakan uji kausalitas. Yaitu, uji kausalitas ini adalah sebuah alat uji untuk mencari hubungan sebab akibat antar variable endogen dalam model var yang kita pakai. Alat uji yang kita akan gunakan di sini adalah uji kausalitas dari Granger. Nah, jadi inilah bagian-bagian terpenting yang harus kita analisis dalam menggunakan atau dalam memahami konsep konsep model vector autoregressive. Saudara, setelah Anda memahami konsep dasar dari model vector autoregressive, yaitu pertama, konsep dasarnya, kemudian sampai pada prosedur yang harus dilalui dalam penggunaannya atau dalam pembentukan modelnya sampai pada estimasi dan analisis ya. Maka pada bagian ini kita akan melihat contoh kasus yang akan menggambarkan bagaimana penggunaan model vector autoregressive ini dalam analisis data secara real. Nah, pada contoh kasus ini kita akan melihat ketiga hubungan variable. yang pertama adalah variable penerimaan pemerintah atau government revenue yang kita beri notasi dengan Y1. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah yaitu government expenditure yang kita beri notasi Y2 dan output national atau GDP yang kita beri notasi Y3. Nah, kalau kita mengamati ketiga variable ini kita kaitkan satu DNA lain tentu tidak semua mampu menjelaskan atau tidak semua teori yang ada mampu menjelaskan hubungan ketergantungan antar ketiga variable ini. Barangkali kalau misalnya penerimaan dengan peneluaran pemerintah ada dasar teorinya tetapi pengeluaran dengan output nasional atau GDP jadi oleh karena itu maka model yang seperti ini kita bisa estimasi dengan menggunakan vektor autoregresif maka untuk mengaplikasikannya saya memberikan data kepada Anda silahkan nanti Anda download disini dengan mengklik link ini datanya kemudian kita akan estimasi dengan menggunakan model VAR agar lebih mudah kita akan pakai aplikasi EBIUS untuk membantu kita mengolah data cara penggunaannya adalah sebagai berikut pertama kita membuka aplikasi EBIUS kemudian kita membentuk world file baru jadi di dalam world file baru inilah kita akan bekerja menganalisis atau mengestimasi model vector auto regresif nah kemudian kita membentuk variablenya yaitu katakan variablenya 1 Y2 dan Y3 lalu kita masukkan datanya seperti cara yang pernah kita pelajari sebelumnya anggap kita sudah masukkan semua data ke dalam variablenya nah selanjutnya adalah kita mau menguji apakah variablenya Y1 Y2 dan Y3 ini memiliki sifat stasionalitas atau tidak jadi kita lakukan uji menggunakan uji ADF ternyata hasil ujinya bahwa ketiga variablenya tidak stasional pada level melainkan stasional pada diferensi nah kemudian untuk memutuskan mana model var yang akan kita pakai kita harus lakukan uji kointegrasi terlebih dahulu ternyata berdasarkan hasil uji kointegrasi bahwa ketiga variabel ini memiliki kointegrasi oleh karena itu maka untuk mengistimasi model ini kita menggunakan model var yaitu jenis vector error correction model karena bahwa diantara tiga variabel ini tidak stasional pada level lalu memiliki kointegrasi satu dengan lain nah sekarang bagaimana cara mengestimasinya menggunakan aplikasi ebius setelah kita mempersiapkan tampilan ini seperti ini maka kita mengklik di quick kemudian arahkan kursor ke submenu estimate bar lalu kita pilih vector error correction model sebagai var tipe atau tipe var yang kita gunakan nah kemudian pada isi yang endogenis variable ini kita ketik variable endogen yang kita gunakan dalam model var nah di dalam contoh yang kita jelaskan sebelumnya bahwa variable yang akan kita gunakan adalah pertama variable y1 y2 dan y3 oleh karena itu kita masukkan semua variable y1 y2 dan y3 nah setelah kita memasukkan variable endogenia kemudian kita pilih lag interval yang kita akan gunakan pemilih ini kita gunakan kriteria yang seperti yang kita jelaskan sebelumnya katakan kriteria AIC AIC information kriteria oke berdasarkan itu maka kita akan menentukan ini lalu cara teknisnya bagaimana kita lakukan estimasi berulang-ulang sehingga kita akan mendapatkan nilai AIC yang minimum caranya adalah kita bisa mencobanya nah setelah kita uji coba ternyata bahwa kelambanan ini yang lebih tepat atau optimum yang kita gunakan adalah kelambanan 6 kali kita ganti dengan 6 oke karena kita tidak menggunakan exogenous variable dalam model ini maka kita berarti sudah selesai meng-settingnya sekarang kita tinggal klik oke jadi hasil estimasi yang kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi abuse ini seperti ini oke jadi di dalam model bar ini kita tidak akan bisa meng-estimasi atau melakukan justifikasi secara individu oleh karena itu maka kita menggantinya dengan impulse response nah cara melakukan analisis impulse response adalah yaitu pada hasil estimasi var yang sudah kita lakukan kemudian pada jendelanya kita klik view lalu arahkan ke submenu impulse response kita klik kemudian kita sudah mengetik variable yang kita estimasi lalu kemudian kita klik oke nah jadi kalau kita mengamati bentuk kurvanya ini seperti ini sedangkan untuk melakukan analisa varian state composition cara memperoleh outputnya adalah kita klik view kemudian arahkan ke submenu varian state composition lalu kita boleh memilih table saja atau gambar saja atau kombinasinya jadi katakan kita pilih gambar lalu kita sudah ini ketik semua nama variable nya lalu kita klik oke inilah hasil analisis dari variance state composition lalu bagian terakhir yang menjadi bagian penting dalam analisa model varian ini adalah menguji kausalitas antar variable yang kita gunakan atau antar variable endogen yang kita gunakan dalam model vector autoregressive ini cara melakukan analisa atau uji kausalitas nya adalah kita klik atau arahkan kursor ke quick kemudian kita klik quick lalu kita klik group statistic lalu arahkan ke sini kemudian ke granger causality test nah pada isiannya kita ketik variable yang kita mau uji granger causality test nya yaitu variable y1 y2 dan y3 setelah kita ketik semua variable endogen nya lalu kita klik oke kemudian kita pilih kelambanan yang kita inginkan maka misalkan dua atau bergantung pada kriteria yang kita gunakan ya kemudian kita klik oke nah inilah hasil uji kausalitas nya oke dengan menggunakan analisis atau menggunakan e-views maka kita akan menghasilkan output hasil analisis dari model vektor autoregresif yang 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 terima kemudian